Sementara itu, jenazah anggota TNI Sertu Anumerta Yusdin saat tiba di rumah duka di desa Pongko, disambut Isak Tangis keluarga. Selain itu, sejumlah anggota marinir juga telah menanti jenazah korban. Isak Tangis mengwarnai kedatangan jenazah Sertu Anumerta Yusdin saat tiba di rumah duka. Kedua orang tua hanya terlihat pasrah menerima peti jenazah anaknya. Sertu Anumerta Yusdin merupakan anak pertama dan juga tulang sunggung keluarga, bahkan membiayai ketiga adiknya yang masih sekolah. Menurut rencana, jenazah Sertu Anumerta Yusdin akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kota Palopo sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan karena gugur saat menjalankan tugas. Walaupun kami sangat bersedih kehilangan anak kami, tetapi di balik kesedihan kami, kami tetap bangga dengan almar pun karena membeli negara Republik Indonesia ini yang kita sanggup. Sertu Anumerta Yusdin